Dan Abang Pok, para pendengar RRI dimanapun berada, ini persis di belakang saya adalah menara, di belakang saya tadi ada wakabnya Abu Toha, di belakang sana ada makamnya Usman bin Affan, orang kaya yang rajin berwakab. Siapa memperwakab? Saya Rasulullah, kata Usman bin Affan. Tapi Masya Allah sampai hari ini wakabnya masih dikelola oleh kerajaan Saudi. Dan mudah-mudahanlah, ini tentu spesial ya, karena berada di Madinah ya, kita bicaranya tentang wakab, ini sama-sama bisa lihat ya, Usandra coba untuk kemudian nanti menyapa, mudah-mudahan ada beberapa warga negara Indonesia yang berada di sini, mungkin kita akan menyapa. Sekali lagi, berkaya Bang Arief, mudah-mudahan, ini Usandra lihatkanlah sambil kita berjalan ke dalam masjid, mudah-mudahan nuansanya ini mengingatkan kita bahwa luar biasa perkembangan peradaban Islam. Dari tempat inilah Islam tumbuh, berkembang, dan luar biasa. Tapi ini suasana sepi Bang Arief, karena memang ini jam 1 dini hari, orang-orang masih sebagian jamaah masih tertidur, ya. Tapi kemudian Bang Arief dan Usandra sudah berbagi ilmu di seluruh dunia ya, kira-kira. Amin, amin, insya Allah. Ini kita masuk, ini para askar ya, yang sudah menyebabkan, ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah Masjidul Haram, Masjid Nabawi. Nah, Bang Arief masih sepi ya, jadi insya Allah luar biasa. Kita salawatin Bang Arief, Allah mahasalli ala Sayyidina Muhammad, ya Rab, salawat pada Nabi, sallu ala Nabi. Nah, saya wikfir itu Bang Arief ya, mudah-mudahan keberkahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.